Intro Oh iya, sorry, but I can't do that. Dan muka-muka orang yang waktu itu gue bilang no, mereka kayak... 75 ribu tuh berarti 900 juta satu M. Cuman dalam satu setengah jam. Intro Pemirsa Silet RCTI beragam kisah dari ranah kehidupan selebriti tanah air terus mewarnai pemberitaan di media sosial. Mulai dari kasus hukum hingga hujatan netizen yang lagi-lagi menyasar keluarga selebriti. Dan inilah rentetan berita viral versi Silet. Mulai dari perseteruan Elvis Sukaisi dengan penyanyi Singapura kelahiran Riau Mega Makcik yang menuntut ganti rugi terkait lagunya kepada si Ratu Dangdut. Benarkah Mega Makcik merasa dirugikan hingga 2 miliar oleh sang Ratu Dangdut? Elvis Sukaisi kembali dituntut penyanyi Singapura Mega Makcik. Benarkah sang Ratu Dangdut harus membayar sampai 2 miliar? Ketenangan hidup si Ratu Dangdut Elvi Sukaisi di usia senjanya kembali terusik. Bagaimana tidak Umi Elvi? Demikian saman akrab pendangdut senior itu lagi-lagi berseteru dengan penyanyi Singapura asal Riau. Mega Makcik yang mengaku merasa dirugikan hingga 2 miliar rupiah terkait pembuatan lagunya yang berjudul Lengkat. Sejatinya, perseteruan Umi Elvi dan Mega sudah berlangsung sejak tahun 2018 lalu. Semua bermula dari kerjasama produksi album Mega Makcik yang diproduksi oleh label milik Umi Elvi, namun semua biaya produksi ditanggung penyanyi Singapura itu. Selain tuntutan royalti sebesar 2M, kini Mega Makcik juga meminta agar masker rekaman dan juga video klip lagunya yang kini masih ada di tangan label Elvi Sukaisi untuk dikembalikan kepadanya selaku pihak yang membiayai pembuatan masker rekaman dan juga video klip itu. Singkat cerita, saya biayai semua video klip, habis itu bikin ringtone, saya bayar semua, sehan semua yang saya bayar sama sehan. Jadi sekarang saya simple saja, tak minta banyak-banyak. Kalau seandainya royalti, Umi tak kasih saya, sudah habis gitu, tak apa. Yang saya minta sekarang adalah kembalikan hak saya, master dengan video klip saya. Yang saya minta sekarang adalah kembalikan hak saya, master dengan video klip saya. Sinta 2M lah, sinta 2M lah. Lantas, bagaimana tanggapan Umi Alvi terkait tuntutan terbaru Mega Makcik? Dan seperti ini pula lah aksi meraung-raung dan menangis histeris ala Mega Makcik Saat majelis hakim di pengadilan negeri Jakarta Timur menolak tuntutannya di tahun 2019 lalu. Biar malu, saya cari keadilan, saya tersolong ini, saya korban, semuanya tidak ada korban lagi dengan Emi Bro itu. Tuhan tidak tidur. Ayo, maju, maju. Sampai rumah saya, saya jual, dia jadi bantau. Habis itu, Umi minta laptop sama saya, Umi minta handphone sama saya, kemanapun dia pergi makan, semua saya bayar. Tapi, Umi tidak terima kasih sama saya. Tangan terima ini, lima tahun saya disesalakan. Tangan terima ini, lima tahun saya disesalakan. Itu sih gak heran, dari awal kita nyanyi sampai sekarang gak habis-habis. Tapi, saya gak pernah repot. Saya serain sama Allah, kayak gitu. Saya jalanin, kalau umpamanya ada yang gimana-gimana. Saya suka bilang, ya Rob, denturkan hatinya. Supaya aku dalam cinta kasih sayang dia. Dan saya suka gak gimana-gimana lah pokoknya. Dengan senyuman aja, dengan senyuman aja. Sisi gelap Hollywood, curhat Agnes Mo pernah tolak tampil di klub dewasa walau dibayar 1 miliar. Di tengah heboh skandal besar PDD serta sisi gelap kehidupan Hollywood, kini ucapan Agnes Mo, penyanyi asal Indonesia yang berkarir di Hollywood, ikut disorot. Ya, pelantun tembang matahariku tersebut sempat menyebut Hollywood sebagai jebakan. Dan seiring dengan kasus hukum yang menyasar produser terkenal PDD, perkataan Agnes Mo itu pun kembali viral. Tak hanya sekedar berujap, Agnes pun menceritakan soal pengalamannya pernah ditawari promo lagunya di klub dewasa di negara Paman Sam dengan bayaran yang cukup menarik hingga menembus angka 1 miliar rupiah hanya untuk hadir selama kurang lebih 30 menit di klub khusus dewasa tersebut saat lagunya diputar. Namun, tawaran menggiurkan itu ditolak mentah-mentah Agnes. Lantaran tidak sesuai dengan hati nurani dan juga pandangan hidupnya. Pada saat waktu itu, gue ditelepon, gue ditelepon sama waktu itu label gue dibilang, eh, dan management gue saat itu, gue dibilang, eh, ini ada orang yang ada 3 pada saat waktu itu gue promote overdose di radio di New York. Jadi lu bener-bener masuk DJ-nya play, hey, this is Agnes Bo, Agnes Bo is in the house, tapi itu klub, gue bener-bener cuma, oh ya, maaf, tapi gue bisa melakukan itu. Dan muka-muka orang yang waktu itu gue bilang, no, mereka kayak, 75 ribu itu berarti dapat 900 juta satu M. Cuma dalam satu setengah jam, tawaran promo yang seharusnya gue lakuin tapi gue memilih untuk tidak melakukan. Karena mungkin terlalu bukan gue, you know, dan menurut gue itu tidak menjadi kesaksian. Jadi prestasi kita sudah ada, kita bisa maintain dan menjadi orang yang lebih baik, jadi pribadi yang lebih baik, jadi artis yang lebih baik, jadi maksudnya penyanyi yang lebih bagus lagi, terus kualitasnya juga makin lama makin naik, itu bakal datang sendiri gitu. Orang akan melihat sendiri, oh ya, oke, ini orang nih pantas untuk ditonton. Andrew Andika akhirnya muncul dan akui salah hingga minta maaf pasca ditangkap karena narkoba. Berikutnya, setelah menghebohkan publik atas penangkapannya dalam kasus penyalanggudaan narkoba, Andrew Andika akhirnya muncul ke hadapan publik. Dalam press release yang digelar Polres Metro Jakarta Barat kemarin, tampak Andrew mengenakan kaos berwarna hitam dengan tangan di Borgol. Pada kesempatan itu, Andrew juga mengutarakan permintaan maafnya kepada keluarga, terutama sang istri Tangku Dewi dan anak-anak mereka atas kesalahannya. Namun permintaan maaf Andrew Andika justru menuai hujatan dari sebagian warganet. Apalagi bersama lima tersangka lainnya, Andrew tidak dipenjara melainkan dihukum untuk menjalani rehabilitasi. Saya mau minta maaf bagi anak-anak saya, saya mau minta maaf bagi anak-anak saya, saya mau minta maaf bagi anak-anak saya, istri anak saya, istri anak saya. Berdasarkan peraturan yang ada, dan berdasarkan SEMA, bahwa jumlah peraturan yukti dibawah sebuah program kami melakukan asesmen terhadap ke-6 persangka tersebut dan diperoleh hasil keseluruhannya dikategorikan adiksi sedang. Sehingga hasil rekomendasi menatakan untuk menjalani rehabilitasi rawat hitam di lembaga rehat. Keluarga Fuji yang kembali jadi sorotan pas Catu Bagus Jodi ziarah ke Makam Almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa. Pamirsa Silet RCTI, keluarga Haji Faisal lagi-lagi menuai sorotan panas publik. Kali ini lantaran sikap istrinya, Dewi Zuhriyati yang mengundang pro-kontra. Hal itu terjadi saat ia tengah melakukan siaran langsung di media sosial untuk menjual produknya. Dewi menanggapi salah satu komentar buruk dari salah satu warganet dengan cara yang mengejutkan. Ia bahkan mendoakan ibu warganet tersebut memiliki nasib yang sama dengan dirinya. Namun bukan dari segi keberuntungan, melainkan perihnya kehilangan orang tercinta. Permasalahan tersebut sebenarnya bermula dari bebasnya Tuh Bagus Jodi, mantan supir Almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa yang dinyatakan bebas bersyarat. Berarti umur mama kamu juga lagi lucu-lucunya ya. Semoga mama kamu juga sama kayak umat nasibnya. Tapi jangan keberuntungannya, kesialannya aja. Istri saya sempat gugup dan sempat gemetaran karena melihat orang yang menurut, mungkin menurut pemikiran istri saya, inilah orang yang penyebab hilangnya anak dan menantu saya. Sehingga istri saya emosi, kesal. Tidak ada lagi perlu yang kita bicarakan, bilang, saya seperti itu. Sudah, sekarang kamu sudah menjalankan hukuman, ya sudah, kamu pergi pulang, jalan kehidupan kamu, saya jalan kehidupan saya. Terima kasih.